Halo, happy weekend! Apa kabar ya Sobat Greeners? Kita update kabar bumi sepakan terakhir yuk! Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2022, Menteri LHK Siti Nurbaya menyoroti masih banyaknya aktivitas pengelolaan sampah yang salah. Menurutnya, penanganan sampah merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Karena itu, pada peringatan HPSN 2022 diharapkan menjadi milestone untuk bergerak bersama dan menjadikan masyarakat lebih produktif membangun pengelolaan sampah melalui berbagai langkah. Kabar berikutnya yakni keberhasilan Green Sukuk Rital Indonesia yang didominasi oleh generasi milenial. Green Sukuk merupakan surat berharga negara atau SBN Syariah pertama di dunia yang mengedepankan konsep program pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan. Dengan banyaknya generasi milenial, apakah menjadi bukti kalau kesadaran akan lingkungan dan keberlanjutan terus meningkat? Wah, semoga ya Sobat Greeners! Kabar ketiga, sebagai salah satu negara rawan bencana, Indonesia harus memperkuat sistem peringatan dini dan literasi kebencanaan di masyarakat. Menurut pengamat, hampir 60% masyarakat tidak tahu kalau ternyata mereka hidup di wilayah rawan bencana. Dalam hal ini, pengurangan risiko bencana dengan memastikan infrastruktur dan penyiagaan evakuasi dalam rangka penanggulangan bencana harus pemerintah lakukan. Seluruh berita yang aku highlight tadi, Sobat Greeners bisa langsung akses berita selengkapnya hanya di website greeners.co. Terima kasih sudah menonton!